Hai teman-teman, di IGTV kali ini aku akan menjelaskan ke kalian gimana caranya kita tahu sunscreen yang kita pakai itu jenisnya apa. Hal ini penting banget untuk diketahui biar kita bisa memilih dengan tepat sunscreen yang sesuai dengan kondisi kulit dan jenis kulit kita. Ada 3 jenis sunscreen, yang pertama physical, yang 2 chemical, yang 3 hybrid. Untuk physical sunscreen ditandai dengan adanya ingredients yang bernama zinc oxide dan titanium dioxide. Sedangkan ingredients yang merupakan chemical sunscreen memakai alfobenzone, oksibenzone, etihexyl, metocinamate, dan lain-lain. Hybrid sunscreen akan mempunyai kombinasi dari 2 jenis UV filter tadi. Sekarang kita akan pilih beberapa sunscreen yang ada di box sunscreen aku dan habis itu kita akan cek ingredientsnya untuk melihat dia adalah jenis sunscreen apa. Jadi ini adalah 3 sunscreen yang akan kita cek jenisnya hari ini. Yang pertama ada simplistic sun cream. Yuk kita cek dia adalah jenis sunscreen apa. Ini ada list ingredientsnya aku dapet dari google. Kalau dicek dia cuma ada titanium dioxide dan zinc oxide sebagai UV filternya. Ingredients lain merupakan brightening agent dan lain-lain. Jadi bisa kita simpulkan kalau sun cream dari simplistic ini merupakan physical sunscreen murni. Biasanya physical sunscreen itu lebih cocok untuk ibu hamil dan sensitif skin. Yang kedua kita akan cek Wardah SPF 50 Active Protection Serum. Ini adalah list ingredientsnya. Kalian bisa baca sendiri ya karena ini namanya kimia banget dan agak susah dilafalkan. Intinya Wardah ini punya 6 UV filter chemical dan sama sekali nggak pakai UV filter physical. Jadi bisa kita simpulkan kalau dia adalah murni chemical sunscreen. Biasanya kelebihan chemical sunscreen itu adalah lebih ringan dipakai. Selanjutnya kita akan cek sunscreen Lakoko. Dan ini adalah sunscreen lokal favoritku. Lakoko memakai 4 UV filter, 3 UV filter chemical, 1 lagi merupakan UV filter physical. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau Lakoko ini merupakan hybrid sunscreen yang mengkombinasikan UV filter physical dan chemical. Wah ternyata semudah itu ya untuk ngecek jenis sunscreen yang kita pakai. Nah setelah menyimak penjelasanku tadi, aku mau ngasih quiz ke teman-teman semua. Kalian bisa cek sunscreen-sunscreen setelah ini merupakan golongan sunscreen apa. Yang pertama ada sunscreen Avoskin, aku tulis ingredients listnya. Ayo tebak dia jenis sunscreen apa. Nah kalau udah cek kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya ada Beat the Sun dari Crave. Aku cantumkan ingredients listnya dan kalian nanti bisa tulis di kolom komentar dia tuh jenis sunscreen apa. Yang terakhir ada sunscreen dari First Lab. Aku udah masukkan list ingredientsnya. Kalian bisa belajar cek dia jenis sunscreen apa dan please gak boleh nyontek review ya. Nah segitu aja penjelasanku soal gimana caranya ngecek jenis sunscreen yang kita pakai. Semoga informasinya bermanfaat. Thank you for watching and see you on my next IG post. Dadah!